Indonesia dah akhirnya dah potong kita dah. Dan dia satu-satunya, selain Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia satu-satunya yang ada peluang besar untuk layak keputusan ketiga. Jarang terjadi. Komentator-komentator Malaysia semakin banyak yang akui kehebatan Indonesia dan keterpurukan fam federasi sepak bola negara mereka. Dilansir dari Harimau Malaya. Salah satu komentator bola Malaysia ini mengatakan, Indonesia nyata telah melampaui kita Malaysia. Satu-satunya wakil ASEAN yang bisa saja nanti masuk piala dunia. Itu bisa saja terjadi. Selalu ada kemungkinan. Komentator asal Malaysia ini juga mengatakan, kalau dia menolak naturalisasi bagi negaranya, itu bukan tanpa alasan. Naturalisasi negara kita Malaysia tidak seperti Indonesia. Kalau kita lihat naturalisasi pemain di Indonesia, pemainnya benar-benar bermain dengan jiwa untuk timnas negeranya. Tapi berbeda dengan naturalisasi negara kita, mereka bermain tidak dengan jiwa. Untuk aku sendiri ya, pandangan aku sendiri, sebenarnya aku tak, kalau untuk aku sendiri, aku kurang bersetuju dengan projek naturalisasi. Aku lebih pripa Mixed Blood macam Dion. Tapi Dion pun agak barang semalam. Cuma aku rasa kita kena luaskan pool player kita yang ada Mixed Blood. Sebab aku rasa Mixed Blood ni at least ada darah sikit. Mereka ada main untuk ada jiwa. Dan untuk aku sebenarnya, di era kebangkitan kalau kau tengok, last kita layak piala Asia sebenarnya, sebenarnya dibantu oleh anak-anak terpantan. Masa last, aku sendiri hanya ada Dion, Kobin, Baderi sahaja yang Mixed Blood. Selainnya Syafiq Ahmad, Azam, Azin, siapa lagi yang ada kan? Soalnya aku sangat kecewa kan. Tak hanya itu, ketua supporter bola Malaysia bernama Paul Ripping juga memuji Indonesia. Di mana Indonesia pernah digantung oleh FIFA, namun mereka Indonesia dengan cepat bangkit dan bahkan sekarang melampaui kita. Dia mengatakan sedih dengan kepemimpinan FAM Malaysia sekarang di bawah Datuk Hamidin. Lihatlah contoh baik Indonesia, yang ampu mengelola tim player dengan baik. Mereka hampir menjuarai dari segala kelompok umur sekarang ini. Ini bukan masalah iffah tak iffah, bukan iffah tak iffah. Ini negara. Sebab saya memang sedih saya tengok contoh yang terbaru untuk untuk macam contoh baru inilah macam Indonesia dalam keadaan dia macam mana kena gantung ke Rosalist Stadium. Tapi orang bangkit sekejap je. Bulegi, Pau Akhir, Piala Asia, B23. Hampir-hampir nak pergi ke Olimpik. Dan kita dulu, pengalaman kita dulu, masa kita pergi Olimpik, ada tak gaji orang player macam berapa yang nak? Tak ada pula macam ni, mewah macam ni. Tapi, mereka boleh pergi Olimpik. Itu yang kita nak. Sebab dulu pun, macam dulu mungkin zaman tu zaman macam apa-apa ni orang susah mungkin tak pergi ke Stadium Merdeka apa tu. Tapi kita ikut. Kadang-kadang dengar radio pun cukup dah. Kita kadang dengar radio, ulasan radio tu kita menangis dah. Bangga. Dulu. Zaman dulu, zaman dah berubah dah. Sekarang ni, patutnya kita fikirlah macam saya nak sangat FN tu berubah. Bukan semaksud saya nak berubah tu mestinya Datuk Hamidin tu bundur. Tapi, saya nak berubah tu, cukup janganlah alasan-alasan yang dicipta, yang ada reka yang bukan-bukam. Cukuplah dengan alasan bagi saya lima tahun lagi, bagi saya sepenggah lagi. Cukuplah benda tu. Kita akan buat post-merta. Kita tengok contoh yang terlibat dengan NTC, National Team Center tu. Untuk terima. Datuk Hamidin, Ketua FA Malaysia, pernah mengatakan, sulit jika ini menandingi Indonesia dalam hal naturalisasi, sebab negara kita Malaysia dalam hal pemain keturunan tidak sebanyak Indonesia. Hal ini tentu sangat menyulitkan untuk naturalisasi. Ketika di tempat kita ni sekarang ni, seperti mana yang saya maklum pada semua barisan coach daripada senior team sampai youth, kita akan mengambil pemain warisan yang kualiti tinggi. Supaya kita utuk wakili negara. Tetapi ingat, kita ni takkan sama dengan Philippines ataupun dengan Indonesia. Mereka punya banyak pemain warisan yang boleh mereka pilih. Kualiti dan kuantiti. Kita ni very-very limited. Dan banyak daripada portal tu mengatakan ada kita ni kita FM tak close, banyak yang fake. Dan kaunsel saya, Christopher Rush yang memantau perkara ni telah melihat yang reason ni pun, pemain dia pun bila kita PM dengan dia pun dia tak jawab. Dan kita pun dapat tu dia pun tak ada mak, ayah atau ibu atau ayah dia daripada Malaysia. Jadi banyak yang yang ada tipu lah masuk dari situ. Jadi, mana-mana pun pemain warisan yang ada pun jadi kalau dia bagus why not kita ambil. Tapi kita takkan dapat macam Indonesia yang pilih-pilih ramai. ramai perempuan dia yang berkahwin dengan luar negara dan semua banyak compare dengan kita. Tambah jumlah negara yang kita pun sikir. Terima kasih telah menonton!